Pernah ada masanya MC kosong, program TV kosong? Ya, gak ada acara, gak punya acara TV, sampai gak ada acara MC juga Jadi memang ada masa-masanya dimana orang bilang si Edrik gak lucu, ada tuh? Ada dong, banyak banget gitu Dari temen sendiri aja tuh ada yang begitu Lu kan di blacklist dulu sama 100 stasiun TV Tapi kok tau banyak orang yang tadinya meragukan koko ini bisa langgengah pernikahannya? Gue tuh membangun keluarga gue di atas firman Tuhan Kayaknya gue gak perlu takut apapun Dari gue denger suara Tuhan itu, suaranya ngomongnya Aku tidak mengenalmu Makasih udah menyaksikan, belum doa Kalau sama dia harus doa dulu, koko yang memimpin doanya Biar semuanya menjadi kemuliaan buat Tuhan dan bisa menjadi berkat buat banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa cap syukur, amin Doa Senang banget, sahabat, teman baik, partner reals, seorang content creator, seseorang yang punya inspirasi Udah jangan terlalu lebay, jangan terlalu lebay Udah langsung aja Samput sama-sama di vlog aku, Daniel Manahanta Kok Daniel Manahanta? Lihat dong, kalau dari wajah-wajah begini Bukan Daniel Manahanta, lagi mikir Itu MC gitu, Shay Kalau dipancangin, lihat dong Lagi mikir Karena kan gak tau ya Apa yang akan diatakan selanjutnya Itu dia, sambut sama-sama di vlog aku ini dia, Koko Ruben Onsu Iya, Koko Betran Sekarang Betran juga Betran Beto, Shay Oh Betran Beto, anaknya Iya, iya, iya By the way, Koko Edrik Chandra, iya kan Koko ini sekarang dikenal sebagai Raja Reals Indonesia Enggak, enggak, enggak Denny Sumargo kali, Raja Reals itu Denny Sumargo Enggak, tapi banyak content creator nih yang memang lagi banyak banget punya konten-konten yang aktif gitu ya Selain Densu, Koko ini juga yang aktif sekali Padahal, ini kalau teman-teman sering lihat nih sekarang kan Koko ini banyak banget kontennya hampir setiap jam 7.30, jam 8, jam 8.30 Memang ada, ada jamnya ya Itu namanya adalah konsisten Iya, di jam segitu terus gitu ya kan Jadi orang nungguin, ibaratnya kalau nonton TV Udah tau, jam tayangnya gitu kan Jangan ngomongin TV ya, Koko Suka sensitif Sampai kemarin adanya salah satu yang lucu banget ya Gue share di grup Gang Menteri Ceria, which ini sebenarnya compliment ya Dia bilang, Edric Chandra tuh kontennya lucu-lucu banget gitu Kenapa sih TV stop, apa dia bilang? Media Kenapa media gak ngelirik gue? Harus ngelirik dong, jangan cuma yang viral-viral aja Ini Koko Edit ini super talented dia bilang gitu Anyway, Koko Tapi banyak banget yang gue tau sebagai salah seorang teman dekatnya Koko Koko ini walaupun penuh dengan keceriaan Dia salah satu MC terlaku di daerah Surabaya saat ini ya guys dengan kelucuannya Tapi sebenarnya Koko tuh punya banyak sekali journey yang sebetulnya tidak mudah Misalnya, yang paling teringat tuh adalah Waktu pada saat pandemi tuh, Koko pernah datang ke acara gue di TransTV Ini simple thing-nya nih Terus si Celine kan kadang-kadang kalau ngomong masukkan loncer ya Bukan emang maksudnya nyakitin, enggak Tapi emang dia ya bercanda aja gitu Ngomong aja gitu Seadanya aja ngomong Iya gitu Geng Menteri Ceria yang isinya adalah geng artis-artis gitu Terus emang iwet artis Dia bilang gitu Tapi iwet kan enggak ada tuh Iya kan Iwet enggak denger juga gitu Dan emang iwet kan enggak pernah sekarang emang udah mundur dari dunia keartisan kan gitu Karena enggak kuat kan Enggak kuat apa kurang ganteng ya Double lah itu ya Nah akhirnya ada Koko juga tuh lagi jadi bintang tamu Terus dia bilang Loh mohon maaf, Koko ini emang artis Keperasa udah enggak pernah tampil di TV deh Ini buat orang tuh kadang-kadang lucu-lucuan Tapi untuk seorang entertainer kadang-kadang kalau enggak kuat-kuat banget jiwanya nih Ini tuh bisa bikin drop sebetulnya Nah ini cerita dulu nih Dari situ Waktu itu Koko lagi enggak punya acara TV Koko udah lagi mulai buat real-real-san tuh dulu Koko tuh jadi Wala-wala Khoacuy Khoacuy Dia bikin pakai baju merah, bagi-bagi apa-apa segala macem Enggak selucis konten yang sekarang lah Gitu kan awal-awal gitu Koko bikin apa ya ditukar pikiran Ayo Koko, Koko harus semangat, nyoba YouTube ini apa Sampai akhirnya sekarang Koko, ibaratnya real-nya udah gue bisa bilang konsisten Gitu, ya kan Tapi pada saat itu apa triggernya Sampai lo akhirnya berpikir Mana nih platform yang bisa gue Ibaratnya gue lirik gitu Sebenernya enggak sih Sebenernya gini loh Maksudnya waktu itu kan Saat pandemi juga kita enggak ngapa-ngapain Enggak ada kerjaan As a person yang Kayak kita seniman lah gitu ya Itu kita kan ngerasa kayaknya kok gak ada apa-apa nih Gak seru kayaknya gitu ya Nah akhirnya gue pikir Kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu deh Daripada gue diem aja Mendingan gue ngelakuin sesuatu Gue menciptakan sesuatu yang baru Termasuk si Fanny juga ngomong gitu Waktu itu Fanny bilang katanya Yaudah coba aja gitu Kenapa enggak gitu Tahunya gue bikin kok acuy Kok acuy orang senang gitu Dan orang ngerasa kayak Mewakili mereka gitu Karena ngomel-ngomel kan Yang cindo-cindo ya Dan marah-marah gitu kan Jadi orang senang gitu Nah akhirnya Oh mah kalau yang marah-marah orang senang? Orang senang Karena kan waktu itu Orang ngerasa kayak Karena lagi kesel sama pandemi Jadi kayak 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 ke Apa sih Terwakilkan Terwakilkan gitu Relate banget lah sama orang Nah terus abis gitu gue mikir Oh iya iya Tahunya Menghibur orang itu bisa dengan berbagai cara Gitu Dan gue gak tau kalau dulu Instagram atau TikTok itu Sebegitu besar ininya Powerfulnya gitu Nah akhirnya Gue bikin Gue bikin Gue bikin Konsisten aja Bikin setiap hari Gue bikin 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 Ya udah sampai sekarang Gitu Tapi kan sekarang ada pergeseran nih Koko udah gak aku acuy lagi kan Udah ya Jadi yang gue Sebiasanya aja Iya Tapi momen itu tuh Sampai akhirnya Koko mulai bikin konten Apa segala macem gitu Kan ada momen-momen Dimana Koko tuh Sepijot Karena gak ada apa-apa kan Karena kita memang gak ada apa-apa Jadi gue bisa bikin itu semuanya Gitu Nah akhirnya setelah gue gak ada kerjaan itu Ya gue bikin 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 Akhirnya makin kelamaan Itu udah jadi rutinitas Gitu Dan itu sudah menghasilkan juga kan Gitu Jadi yaudah gue pikir Yaudah kita jalanin ini aja Berbarengan sama kerjaan gue yang lain Gitu Sebagai seorang entertainer Kadang-kadang Ada masa-masanya pasti Pekerjaan lo tuh pasang surut Bener kan Nah Di saat lagi Lagi pasang mah lo gak perlu diajarin Lagi bintang terang Lagi viral segala macem Tapi kan sekarang ini kok Harus diakui bahwa Bintang keviraan itu kan Cepat sekali berputarnya Iya dong gitu Nah Lo tuh Sebagai seorang entertainer juga kan Lo kadang-kadang merasa bahwa Bintang tidak selalu terang dong Ada Waktu-waktunya juga Bintang lagi redup gitu Nah Apa yang bisa lo lakuin pada saat itu Selain Oke lo bikin konten Gimana caranya Mengeksplore Mengeksplore diri lo Ya itu Gue bisa jadi Sesuatu yang baru Kita Bikin-bikin sesuatu yang Kayak orang belum pernah bikin Ngerti gak sih lo Terus Kalau gue sih ngerasa ya Selama lo punya bakat Selama lo punya sesuatu yang bisa lo tawarkan ke orang lain Menurut gue itu Kayaknya Gak usah takut Kayak masalah viral-viralan deh Maksudnya Itu bukan destinasi utamanya gitu ya Destinasi viral itu Viral itu Bisa Apa aja Kapan aja lo bisa dapet Jadi viral gitu Kayak gue bikin konten nih ya Lo konsisten bikin konten Tiba-tiba konten lo ada yang viral Ya itu Bagian dari Dari ininya aja Jadi kayak bonusnya gitu Dari Tuhan gitu loh Tapi Menurut gue Kalau lo sendiri udah punya Lo punya bakatnya Lo tinggal jalanin itu aja Gak usah mikirin Aduh Apa yang lagi viral ya Bikin apa nih yang viral Gak usah begitu gitu Yang jadi beban gitu ya Iya karena pada satu titik Lo akan jadi viral sendiri juga gitu Kayak gue bikin apa ya Dulu Oh Gue Padahal gue cuma iseng-iseng Gue ngeliat nih orang kok Lucu Gue stitch up videonya gitu Udah akhirnya viral juga gitu Yang bulu matanya Bukan yang pake Pake bedak putih banget Bawah-bawah Iya Itu akhirnya viral Akhirnya viral Iya Jadi maksudnya pada saat lo bikin konten itu Viral itu jangan sampai jadi membuat Lo jadi terbebani dalam membuat Satu bentuk konten Iya Iya Jadi lo jangan mikirin masalah viralnya dulu Pokoknya yang Kalau lo mau jadi viral itu Lo harus tetap konsisten Dan lo harus tetap Punya Punya kualitas Iya Tapi kan namanya kreativitas tuh Naik turun juga Ada doang masa-masanya juga Koko lagi ngerasa Walaupun kan Koko juga Maksudnya memang Dapat God given challenge Misalnya kelucuan Tapi tadi kan seperti lo bilang Lo tuh sebenarnya Kelucuan lo tuh kan lebih kegerakan Iya kan Lo tuh bukan keceletukan Apa segalanya Kayak dulu almarhum Olga Gitu ya kan Nah ada masa-masa dimana Lo tuh mau ekspor Tapi kayak Gila gue lagi mentok nih Ada juga dong Ya ada Tapi kan lo kan punya tim That's why Lo butuh tim Lo butuh orang-orang Di sekeliling lo Jadi kalau lo lagi mentok Ya tim lo yang akan Ngasih ide ke lo Nah nanti lo akan jadi keluar Oh iya ya Bisa juga nih Dibikin begini nih Gitu Berapa orang tim lo sekarang Dari grup kan lo sendirian tuh 150 orang 150 orang Oh ya itu perusahaan ya Kan gue kan lebih Lebih ke ini ya Grup Tapi bagus dong Karena kebetulan Membaikkan Teman-teman dari pajak juga Oh iya Tapi gak apa-apa Orang bijak bayar pajak Bayar pajak Kita bayar pajak Kak Harus Gue itu setelah Kejadian kemarin Bermasalah sama pajak Sekarang gue semua pajak Pernah bermasalah sama pajak Pernah bermasalah dong Kenapa Salah-salah orang Salah konsultan Oh Gue salah konsultan pajak Terus akhirnya Kayak Dia Kayak Ngasih gue itu Sesuatu yang salah Menurut gue Yang ibu-ibu Bapak-bapak Semua yang ada di sini Nah itu Itu akhirnya Jadi salah Jadi problem tuh Jadi problem Gue bayar Gede banget Tiba-tiba Waktu di manajemen Yang sebelumnya Yang sebelumnya Oh Kok sekarang sendirian Sama Novi kan Memang Sama Novi Oh yang dulu banget Ini ceritanya Oke Iya Nah Tapi dalam mencari Sekarang kan orang bikin Semua bikin konten Kalau boleh sharing Niko Kita tuh kadang-kadang Punya visi-misi Misalnya gue bikin youtube Pasti punya visi-misi awal Koko bikin konten Pasti ada visi-misinya Ah gue pengen menghibur Pengen jadi berkat Karena gue tau Koko tuh sebetulnya Orangnya You're quite spiritual person Apalagi Recently ya Semenjak menikah Dengan Fanny Fanny liner Oh itu Fanny 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 liner Iya beda Udah punya Abby juga Tapi kan kadang-kadang Misalnya lo compare Tadi lo belum Gue lo ngokin Denny Sumargo Lo compare Lo lihat Misalnya punya Konten kreator yang lain Banyak hal kadang-kadang Apa namanya Lo firm Dengan visi-misi awal lo Sebagai seorang konten kreator Di awal Tapi di tengah perjalanan Di persimpangan Lo mulai bernegosiasi Ah kayaknya bisa Gimana Oke Kalau gue Satu Gue itu bikin konten itu Bisa dinikmati Harus bisa dinikmati Semua orang Termasuk anak kecil Jadi gue itu Gak mau bikin konten Yang berbahaya Untuk ditonton Atau konten yang Ya isinya Isinya gak pantas Buat anak kecil Jadi anak kecil itu Bisa nonton Jadi dari segala usia Bisa nonton Konten gue Menurut gue Gue berpikir seperti itu Jadi Lo punya filter sendiri nih Dengan diri lo Bahwa Oh yang kayak gini Kayaknya Kalau yang menuju-menuju Ke arah-arah yang Udah jorok-jorok Gue udah gak bakal ngambil Atau yang kayak Rasis-rasis Atau yang kayak Ngejelek-jelekin apa Gak mau Iya itu lah Kayak gitu lah Gitu maksud gue Walaupun sebetulnya Unsur komedi Bisa bermacam-macam Sebagian besar Kalau misalnya Ada yang dibully Biasanya kan justru Jadi lucu Jadi lucu Gitu ya kan Tapi yang bully-nya Beda Maksudnya bukan bully Tapi maksudnya Lo bisa Bisa mengarahkan itu Lebih ke misalnya Jadi diri lo sendiri Yang digituin Jadi lo yang jadi Targetnya Atau apa Itu kan bisa banget Daripada instead of Lo menyakiti orang lain Iya Nah itu kan Itu bisa lebih Lo bikin ubah sendiri Dan itu yang Yang jadi pakem gue Jadi kalau misalnya Bikin sesuatu Gue selalu bilang sama tim gue Itu yang harus kita Jalanin gitu Jadi dari situ Ada benang merahnya tuh Nah benang merahnya itu Kita bisa Baru bisa Bikin apa nih kontennya Iya kontennya apa Apa kalau lo look back Lo kan Dia ini sebenarnya Murid gue awalnya Iya 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 Jadi dulu tuh ada di pancoran Daerah pancoran ya kok Pancoran IBSC Indonesia British School of Communication Asik Itu bagian Koko ini salah satu Murid gue Dan emang Pada saat itu Iwet juga Gurunya Iwet dulu Jadi kita Sempat datang ke IBSC Itu ya itu Kayak Iwet ngajar situ Oh bukan Kita sempat datang ke Hard Rock Ada Iwet Iya Itu gue sebel banget Amin Iwet tuh Gimana di songong dulu Itu makanya gue lagi Sebel-sebel nyaman Iwet tuh Sampai gue bilang Ih gue gak bakal Mau ketemu sama orang itu Teresok gitu kan Kamang banget Iya kan gue nanya Gimana sih bisa jadi Bisa jadi Penyiar Penyiar yang ini Penyiar yang baik Agak gini gitu dia dulu kan Dia ngomongnya gini Iya kalau penyiar yang baik itu Harus tau kapan harus diem Harus tau Kapan Gue ngomong mulu Iya kan Digituin kan kesel ya Eh tanya sekarang jadi teman Dalam barang itu di ancur kan Akhirnya sekarang jadi sahabat Iya tapi itu That's life kan gitu Tapi emang gue tuh udah melihat bahwa Si Koko nya emang udah punya talenta gitu Walaupun dia juga struggle Banyak kan lu nge-MC Dulu udah nge-MC tuh itu Iya kan pontang-panting nge-MC segala macem Kita berdua tuh sebenernya kehajar Dengan begitu banyak medan Perang Perang MC kan Perang MC Mola apa lah Acara anak 17 tahun lah segala macem Nah kalau boleh look back ke belakang nih ko Titik terendah dalam karirnya Koko tuh kapan Titik terendah Tertingginya kayaknya waktu pada saat lu Akhirnya masuk Extravaganza Itu kan salah satu God blessing yang terbesar Terbesar buat gue Iya iya itu Masuk ekstravaganza Berkat terbesarnya masuk ekstravaganza ya Ekstravaganza itu 2007 Bukan pernikahan ya Pernikahan itu kan 2019 Nah lu pengen Gue pengen ngantin ini kan Dia udah muter nih Gue udah tau Gue udah tau Dari omongan lu Gue udah mulai tau nih Udah stop tuh Udah stop gue tau Apa maksud lu tuh Gue udah tau Lu tau julius Iya 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 Ini kan berkat Berkat itu gak harus semuanya materi Berkat kerjaan Berkat kerjaan nih misalnya Gak semuanya materi Iya betul Tapi maksud gue Ekstravaganza itu adalah Milestone Nah dari buat gue Nah itu salah satu yang Yang paling besar Tapi yang paling rendah itu Gue pernah Gak ada acara Gak punya Gak punya acara TV Sampai gak ada acara MC juga Itu At all Kan misalnya gini Kalau sekarang Koko misalnya Koko gak ada yang Program yang lagi running nih Tapi kan MC lu tuh Lancar bener gitu kan sekarang Pernah ada masanya MC kosong Program TV kosong Iya Oh Iya tapi itu cuma Lu kan di blacklist lu dulu Masa satu stasiun TV Iya iya Kalo beberapa ya Satu aja Gak usah Gak usah nunjuk begitu Satu aja Satu aja Satu aja Iya 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 Udah baik Udah 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 Is there something that I can fix Lu tuh apa gitu kan Iya Kalau bisa dirubah Ya gue pengen ngerubah Gitu Jangan sampai Jangan sampai Sampai di blok lah Ini gitu Kenapa satu dulu Akhirnya di blacklist Narkoba ya Apa sih Ngomongnya Anda Lancar banget ya Bicanda guys Aku saya Waktu itu Jadi you make a mistake Atau accident Gak sengaja Bukan gak sengaja Tapi gara-gara kontrak Jadi kontraknya udah selesai Terus di kontrak itu Exclusive Sedangkan gue itu pengennya Ada di tempat lain Si aura tampil tinggi Pengen aura tampil tinggi Nah terus pengen ada di tempat lain Terus akhirnya gue bilang Ya sorry deh Karena gue udah keburu ngomong Sama TV sebelah Jadi gue kan gak enak juga Gitu Akhirnya yaudah Gue harus Harus melepaskan Padahal kontraknya udah selesai Bukannya gue menyalahkan kontrak Oke Nah jadi titik terendahnya itu Pada saat apa tuh kok Kenapa kok kok bisa Si lucu Edric Chandra ini Kenapa sampai gak punya pekerjaan Off air dan on air Waktu itu gue gak tau kenapa Mungkin gue lagi dalam keadaan Memang Tapi itu cuma berlangsung Satu bulan Oh gak lama Gak lama Tapi TVnya itu satu tahun Setahun gak ada program sama sekali Gak ada program sama sekali Satu tahun itu gak ada program sama sekali Terus ya Selama setahun itu Tapi Tuhan ngasih gue Masih tetep ada kerjaan Off air Off air ya Cuma itu satu bulan doang yang gak ada Dan zaman dulu itu guys Kita tuh Kita tuh artis Kita tuh bener-bener bonekanya Media pertelevisian Ya dong Pengen Bukan maksudnya Kalau sekarang kan kok Kalau dulu tuh kita Kita tuh bisa bergerak Banyak uang Kalau kita dapet job dari TV Dari TV Baru dapet off air Betul Karena ada displaynya Kalau misalnya lo gak ada di TV Lu berarti gak bakal ada off air Karena orang gak liat lo Tapi kalau sekarang kan beda nih Enggak Dari dulu Nah makanya Itu yang membuat gue Bersyukur banget Tuhan bisa bikin gue luar biasa Karena Satu tahun gue gak ada di TV Tapi gue tetep lancar off air Nah Kalau itu udah blessing Itu blessing banget Tapi menurut gue gini Ada pergeseran nilai nih Kalau sekarang kan Artis-artis ini Biar kata dia gak dipakai di TV Misalnya ada mungkin Lagi musimnya Pake A Pake B Lagi berganti-ganti Tapi lo masih bisa bikin Konten You have your own display Kayak Koko Koko atau sama gue Mungkin kita lagi gak ada program yang running Tapi lo tetep Kalau lo kreatif Lo gak males Lo tuh bisa punya platform Yang lo bisa ciptakan sendiri Gak kayak dulu kan kok Jadi sekarang mah kita Mau bikin apapun Ya sendiri aja Ya itu makanya Setiap orang Bisa punya kreasi sendiri Masing-masing Jadi gak usah berpikir bahwa Lo harus jadi artis Enggak juga Banyak temen-temen yang sekarang kan Kayak influencer-influencer Celebgram-celebgram Itu gak masuk TV Gak masuk TV Tapi mereka lebih terkenal Dan lebih Dan orang-orang lebih tahu Tentang mereka gitu Dan fansnya tuh banyak yang Banyak yang bener-bener Militan Militan gitu Misalnya Keanu gitu ya kan Keanu jarang di TV Tasya 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 Nah tapi untuk orang se Koko tuh sama gue kan hampir sama Sebenernya Iwet juga hampir sama sih dulu Kalau luna gak terlalu Ayu Dewi Kita berapa sama Sebanci tampil Ya kan Kayak itu berhenti di Banci-nya aja Berhenti di banci-nya Kita marah merong-merong Di potong Tapi Sebanci tampil kita gitu ya Itu kan Pasti ada momen-momen Gimana lu ngeliat temen lu lagi Punya job di TV Ada momen-momen down Mungkin bukan jealous sih kau I don't think you're jealous Tapi down aja gitu Nah apa coba Gimana lu Maksudnya Mungkin lu bukan iri sih Tapi lu Tapi gue sebenernya Nah kalau kayak gitu ya Gue gak ngeliat Ngeliat ke atas Jadi gue selalu ngeliatnya Ke Apa yang udah gue ada saat ini Apa yang udah gue punya saat ini Itu yang gue kembangin gitu Karena kalau gue liat ke atas terus Ih tuh orang dapet acara ini Dapet ini Dapet ini Dapet ini Lu akan cuma bisa Ngerasa Sebel Sama diri lu Atau lu ngerasa sebel Dengan 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 Keadaan Atau bisa sebel sama Tuhan Betul Daripada begitu Mendingan lu liat diri lu sendiri Lu bisa apa Lu kembangin gitu Sayang kan Daripada lu gak Gak punya Gak punya Jadi Lu di depan mata nih Udah ada Udah ada yang bisa lu kerjain Tapi lu gak kerjain Karena lu liat yang lain Sibuk kanan kiri Iya Termasuk gak Maksudnya kan Gue tau Koko nih Koko kan termasuk Orang yang punya Intense Relationship Sama Tuhan Kedekatan yang cukup Apa namanya Dekat Hubungannya sama Tuhan Pada saat Waktu Koko kemarin Juga ngerasa Oh di TV misalnya Lagi gak banyak program nih Sebelum Koko akhirnya Mencari konten Kan Koko sempet ke Youtube Juga kan Bikir Apa namanya Amapetgo gitu kan Di Youtube Sampai akhirnya sekarang Gak jalan lagi kan Terus akhirnya Nenemu Reels Did you talk to God And asking juga Untuk apa nih Tuhan Yang harus gue lakukan Iya dong Iya dong Iya dong Jadi gue sebelum Bikin Koko acui Juga dulu itu Gue tanya sama Tuhan Maksudnya Every step Yang gue lakuin itu Selalu gue Gue minta Tuntunan Tuhan Kalau memang itu Kalau memang itu gak Disertai Ya gak usah Dijalanin gitu Maksudnya Yang pasti gue harus tau dulu Awal yang gue Dasari itu adalah Gue harus mendasari itu Dengan firman Jadi gue dasari Dengan Tuhan gitu loh Jadi gue mau Langkah apapun Gue dasari dengan Ini Tuhan Suka apa enggak gitu Menyukakan hati Tuhan Apa enggak gitu Untuk kemuliaan Tuhan Apa enggak Jadi gue kerja itu Memang gue kerja buat Tuhan Jadi gue bener-bener Kayak ngerasa Ya bosnya Tuhan Jadi gue harus tanya dulu nih Sama bosnya Is it gonna please God Ya tau Cuma buat lu doang Seneng-seneng lu doang Nah itu yang gue lakuin Pertama aja Terus Dari situ Saat-saat gue lagi Ngerasa gak ada Cara atau apa Lagi gue lagi down Itu saatnya gue untuk set up Untuk set back Jadi apa yang gue Harus jalanin ke depan Jadi nanti kalau misalnya Orang udah lari Gue gak kalah Gitu Lo persiapkan nih Gue udah persiapkan tadinya Jokes-jokes eluk Apalagi segala macam Karena kan orang dulu kan bilang Ah sedik mah gak lucu Gini-gini Banyak Kan karena kan Gue itu memang gak bisa nyeletuk Mel Iya karena Bener sih gue setuju Koko itu Koko itu Kemampuannya itu bukan diceletukkan Iya Walaupun gue ngemsi Ngemsi itu gue spontanitas gitu Jadi celetukannya bukan celetukan yang kayak Halo Ini ya Gue gak bisa gitu Kayak ngeliat Surya Kiki Caputri itu Menurut gue hebat banget Mereka bisa ngomong Cepet banget otaknya gitu Nah kalau gue gak bisa begitu Gue lebih kegerakan ya Iya Itu pun menanya sama Tuhan Maksudnya lo bilang Kayaknya gue gak jago diceletukkan Apa nih Tuhan yang gue punya Enggak tapi Itu akhirnya Seiringnya waktu Akhirnya Kayaknya Tuhan Ngasih tau gue Untuk itu gitu Kayaknya Guide you to that way Iya Kayaknya lo Lo bisa Ini deh Bisa Bisa lebih ke situ Contohnya kan Kayak lo liat si Mister Bean gitu Mister Bean itu gak ngomong sama sekali Tapi dia bisa Bisa selucu itu gitu Nah itu maksudnya yang dilihat seperti itu Tapi sebenarnya Koko tuh kebalikan gue sama Ayu Gue sama Ayu kan lebih keceletukan Kalau Koko kan sekarang Dia bisa hadir tiba-tiba Pake wicker Iya Iya kan Kalau gomong itu kan Pengen legit Tapi pengen centong Iya kan Yuk lo pake wicker kok Gue aku gak mau Tetep Tetep gak mau kan Iya lo kan Jadi memang ada segmen sendiri Ada segmen sendiri Jadi memang ada masa-masa Dimana orang tuh bilang Si Adrik gak lucu Ada tuh Ada dong Banyak banget gitu Zaman dulu Yang waktu Was it hurt? Iya Menurut gue Dari temen sendiri aja Tuh ada yang begitu Sebenarnya Waktu dulu tuh Sebab sih Luna? Enggak dulu Zaman dulu Oh Luna mah Luna kan lo pernah nangis sama Luna? Lo pernah nangis sama Luna Cuma Siapa sih kok? Ada ini juga Maksudnya ada Ada waktunya juga gitu Tapi ya gue ngerasa Oh kayaknya Mungkin lucunya gue tuh Bukan disitu Jadi Mendingan gue gak usah Ngambil acara-acara yang begitu Daripada gue gak ngerasa lucu Gitu Padahal sebetulnya udah explore luar biasa Iya Nyari-nyari gitu ya Tapi susah kan Memang kan kalau lo nyeletuk Dar-dar-dar-dar itu kan gak gampang Mel Setuju Kalau lo gampang banget Kalau lo udah Kalau Melani Melani lo gak usah ngomong apa Lo baru ngomong begini aja Ntar dia bisa Ada kepikiran ngomong Tartator Siapa tuh kok? Siapa? Gue Bagus ya gitu Ini lagi ngomongin lo Biar lo keliatan Bagus Tapi gue gak mau muji Tapi gue gak mau muji Siapa sih kok? Cuma ngomong Lo Lo aja Cuma tuh Tapi gue gak mau muji Lo bagus Tapi orang kan beda-beda Kayak gue juga ngeliat kontennya Koko gitu ya Kayak Misalnya dia Emang tadi gitu Memang Koko tuh banyak kegerakan Memang dia lebih ke Mr. Bean sih Menurut gue sekarang Oh emang cara Warnanya Edrik tuh sekarang Dia sudah menemukan bahwa Dia tuh bukan si celetuker gitu Iya Memang dia kekuatannya adalah Dari gerakan Iya Kontennya gitu Jadi akhirnya Gue ngerasa bahwa Daripada gue banyak omong Orang malah gak suka Mendingan gue Bikin sesuatu yang gak banyak omong Nah Karena kan lo sudah menikah Eh lu kan maksudnya Kadang-kadang suka Mohon maaf nih ya ko Bercanda-bercanda Begini-beginian Tapi kayaknya lo nyaman-nyaman aja Sekarang What the things that you talk with your wife Oh And your wife seems like very comfortable Malah support lo Oh gini Kalau gue sama Fanny itu Gue selalu jujur Apapun juga Oke Jadi dia nerima gue Apa adanya Apa adanya Apa adanya As I am gitu Maksudnya Who I am Gue pun menerima gue Dengan apa adanya Dan lo pun menerima diri lo Apa adanya Yes Gue gak ngerasa Bahwa diri gue Misalnya kayak Oh gue laki banget Gue juga gak ngomong begitu Tapi gue juga Berusaha untuk Enggak Enggak apa ya Enggak jadi yang Kayak gimana-gimana gitu Gue memang lebay Dan memang itu Ya Signature ya Itu kayak Kayak apa ya Kayak karakter yang akhirnya Itu juga Ngasilin duit kok Jadi gak apa-apa kan Maksudnya Kecuali Memang itu Enggak Di firman tulis apa Salah satunya nih ya Di firman itu ditulis Bahwa Enggak boleh Berpakaian wanita Itu gue gak lakuin lagi Nah itu dia Tadi gue juga barusan Mau nanya Kenapa kok acuy Kenapa kok waktu dulu Enggak bikin Enci acuy Enci acin gitu kan Padahal itu akan Lebih lucu tuh Orang-orang pasti akan Lebih ngangka Karena Enggak mau loh Enggak udah Gue udah enggak Gue udah bilang Kalau Tuhan gak setuju Tuhan gak kasih Tuhan udah bilang Gue gak bakalkan ngelakuin Jadi lebay boleh Lebay lo masih lakuin Oke Tapi kalau untuk jadi Kayak perempuan-perempuan Lo enggak Pake baju perempuan enggak Oh pake baju perempuan enggak Maksudnya Mayu itu menurut gue Akan keluar Ya kan Ya kan lu akan keluar Dengan sendirinya gitu Gue juga gak bisa Ya Mel Jadi gini ya Mel Ya kan Enggak gitu juga gitu Dengan seiringnya waktu Ya kalau lo jalan Atau lo apa ya Ada gerakan-gerakan Yang kayak gitu Menurut gue ya Ya udah Let it go aja Gitu Jadi gak usah Ngerasa kayak Aduh Gue harus Jadi gini ya Mel ya Gue Iya gitu Jadi Di diri lo sendiri aja Nah prosesnya gimana tuh Karena gini Pernah ada satu momen Dimana gue sama Iwat sama Luna Apa itu gue lupanya Kita tuh bener-bener Emes sama Wisternya Koko ya Jadi Koko tuh lagi fashion show Teng-teng-teng Enggak jadi perempuan ya guys Ulang tahun gue nih Kalau gak salah Di rumah Luna Pake Koko tuh fashion show Biasa dengan gue Lepanya Aduh Avanti Terus Terus Nggak gitu Si Fanny tuh Gue lupa Ada satu momen Fanny tuh ngerekamin Terus menurut dia tuh Genius Spectacular Maksudnya Dia tuh meng-adore suaminya Bukan meng-adore suaminya Jadi ke cewek-cewek Tapi dia tuh menerima Koko Just the way you are Si Koko Adricandra ini Gitu Nah itu prosesnya Emang bisa Nggak langsung menerima Begitu dong Fanny Iya Karena kan Ya makanya Kalau lo memilih Pasangan itu Menurut gue Salah satunya Yang paling penting adalah Dia harus menerima lo Apa adanya Dan lo harus Terbuka Dan sejujurnya Dengan apa yang lo punya Gitu Jadi Itu yang akan membuat Kalian Jadi Nggak ada Nggak ada Nggak ada gap Nggak ada Halangan Nggak ada Jadi orang Jadi lu udah Transparan gitu Berdua lu udah tau Apa Dan lu kayak Bagaimana Lu seperti apa Orangnya Lu nggak suka apa Lu maunya apa Itu udah tau Jadi kalau ngemsi tuh Lu lebih-lebih Nyaman-nyaman aja Karena lu tau Your wife already knows everything Karena iya Karena gue udah kasih tau Apapun yang gue lakukan Apapun yang gue jalanin Itu pasti Fanny tau Gitu Jadi Jadi Fanny pun akan Sangat-sangat Terbiasa dengan itu Gitu Dia ngeliatin gue ngemsi Gue ngemsi kayak biasa Pun nggak apa-apa Jadi misalnya dia Jadi tamu nih Ada sodara Sodaranya dia Kawin aja Gue yang ngemsiin Gue kayak biasa aja Tetep lebay gitu Iya lebay aja Kayak biasa Tapi pernah nggak ada momen Kan lu berdua Ada Ada mak Mak bapaknya Fanny Segala loh Mertua lu Ada dong Lu lebay-lebayan begitu Lebay begitu Nggak apa-apa Karena mereka udah tau gue Gitu Dan semua orang Udah rata-rata tau Gue seperti apa Gitu Jadi Kalau gue ngemsi pun Orang udah tau Seperti apa Gitu Tapi pernah ada nggak Misalnya ada momen-momen Yang misalnya Menurut Fanny Sayang Yang kayaknya Ini kurang cocok dari kamu Yang kurang ini Oh iya Gue selalu nanya Gue selalu nanya sama dia Ini Menurut kamu Bagusan mana nih Ini atau ini Ntar dia yang akan iniin Atau Sayang ini Kalau aku begini Menurut sayang gimana ya Gue selalu nanya sama dia Dan akhirnya Itu Itu jadi kayak Komunikasi kita lah Jadi kita ntar Ntar akhirnya dia bilang Oh enggak ini bagusan ini Ini atau apa Sorry ya Mel Ini nggak ada minum ya Ini mau masuk celup-celup Produk gue Belum nyampe orangnya Masih lucu aja Pengen nanya aja sih Sampai misalnya Koko lagi lebay-lebayah ya Terus Bahkan kita teman-teman Yang menteri cerita Terus jadi mulutnya kan Eh mama Ebi Eh sorry Bapak Ebi Nah Saat Ebi nanti besar Kan Ebi akan melihat Semua itu menjadi Jejak digital Koko Itu pun Koko juga udah ready Oh iya What will you tell Ebi nanti Pada saat Ebi udah mulai ngerti Ebi akan tahu dengan sendirinya sih Maksudnya Gue ngerasa Ebi itu Dari kecil aja nih Gue udah ngerasa Ebi itu adalah anak yang Periang Anak yang Kayak dia Dia akan Menerima segala sesuatu Dengan oke-oke aja sih Yang menurut gue Tapi Tapi gue juga kan Tidak menjelekan Apapun Dan tidak Tidak Mempermalukan apapun Jadi gue melakukan segala sesuatu Gue juga punya pikiran Sebelum gue ngelakuin sesuatu Pasti gue akan Mikirin dulu Anak gue gimana nih ntar Reaksinya akan seperti apa Terus akan jadi seperti apa Itu gue pikirin dulu Sebelum gue ngelakuin sesuatu Jadi Akhirnya bahwa Kalau kayak dibilang Ntar Ebi kayak gimana ya Yaudah Ya Dia akan terima Bapaknya ya Gue akan jadi apa adanya aja gitu Gue bukannya kayak harus jadi Yang bagaimana Yang penting gue akan Gue akan berjanji Untuk selalu Ada untuk dia Dan menjaga dia Dan tidak akan berubah Menjadi orang lain juga Dia bilang kata ntar Ebi Misalnya udah Mulai SMA gitu Selalu mau jemput Ebi sekolah Tak tok Enggak juga gitu dong Maksud Jemput sekolah gue tak tok Emang lu pikir American next top model Ya enggak juga Diam dulu dia Dia mikir dulu Garuk-garuk dulu Emang lu pikir ya kan Daripada enggak lucu Ya kan Berikir dulu Oke Berapa tahun sekarang Koko udah menikah Besok ini 4 tahun Wow Bukan besok sih 18 Januari 4 tahun kok Gila I remember loh Gue tuh terbang ke Bali loh Untuk kawinan lu di Mulia kan Iya 4 tahun Apa rasanya Empat tahun tuh menurut gue Cepet banget sih 4 di Cina enggak bagus dulu Tapi Enggak masuk Di dalam Tuhan semua baik ya Tapi 4 itu sebenarnya kaki Kaki meja Kaki meja Iya Jadi kalau lu kayak misalnya lu punya Spouse gitu ya Itu beda 4 tahun Itu bagus banget Karena kaki meja Wah gue Aku dulu cuara ya Enggak gue beda 4 tahun Cari lagi lah Berarti kalau Bisa ya Tapi How do you feel And what did you learn So far Sepanjak 4 tahun Koko akhirnya menikah Dan dikasih satu anak Tanggung jawab sama Tuhan Ini sih Kan banyak orang meragukan pada saat umum nikah Ngertiin 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 istri Jadi Maksudnya gini Kan lu kan Biasanya sendiri Terus sekarang lu punya istri Kayak lu Apa ya Ngertiin dia tuh Kan gak selalu mudah Ya pasti Terus lu Harus Mengalah juga Kadang-kadang Dia juga harus mengalah sama gue Jadi kan itu kan Kadang-kadang menurut gue Itu hal yang sulit sih Gitu Tapi Kita bisa ngelaluin itu Dengan santai gitu Dan Dan gue ngerasa kayak Oh yaudah Memang Ini memang sudah ditakdirkan Tuhan Dan Tuhan sudah ngasih dia buat gue Jadi Gue ngerasa Everything Run well Gitu Gak ada masalah Yang tersulitnya Di tahun keberapa Karena kan Koko sama Kemarin ini Fanny cukup tertutup nih Kalau masalah pernikahan Kemarin ini Kita Bukan masalah pernikahan kita Tapi banyak hal yang kita alami Di dalam Tahun lalu Tahun lalu Banyak hal yang kita Hadapi di dalam Kehidupan kita Itu Jadi Gak pernah bilang sih Di geng menteri ceria Ada Lu gak baca Emang ada Yang mana sih kok? Ya kayak Abby sakit Dokapnya Dokapnya Fanny sakit Jadi itu bertubi-tubi tuh Secara keluarga besar Keluarga besar Bukannya Kitanya sih gak ada masalah apa-apa Kita saling mendukung Untuk ini Tapi kan Secara keluarga Orang-orang yang di sekitar kita Itu kan termasuk Sesuatu yang Jadi permasalahan kita Akhirnya gitu Terus Gue harus pindah rumah Tiba-tiba Di saat bersamaan teman-teman Akhirnya ngumpul Lu gak dateng Karena lu lagi pindahkan kan Iya Terus kayak Lu tau Apa namanya Tiba-tiba Orang-orang di pekerjaan Keluar Karena tiba-tiba Sakit Gitu loh Karena gue bingung gitu loh Dan langsung berurutan Itu kan Akhirnya jadi gue ngerasa kayak Ya itu sebenarnya adalah Masalah sih buat kita Tapi kok tau Banyak orang yang tadinya Meragukan koko Ini bisa langgengah pernikahannya Tau Tau Dan gue gak masalah sih Menurut gue Selama Tuhan ada di pihak kita Dan kita Nah ini yang gue bilang Gue menaruhkan firman itu Sebagai landasan Dalam rumah tangga gue Gue menaruhkan Gue tuh Membangun Keluarga gue Di atas firman Tuhan Kayaknya Gue gak perlu takut Apapun Apapun yang diomongin orang Iya Gue gak perlu takut Kayak Kayak rumahnya akan runtuh Atau apa Gak mungkin Karena Bergoyang Karena Tuhannya Karena Tuhannya Bukan karena gue berduanya Kenapa koko akhirnya Jadi Kan koko sekarang tuh Dekat sekali dengan Pastor Filip Mantofa kan Maksudnya dibimbing Koko juga sering cerita Dari masa sebelum menikah Oh iya kan Banyak banget Keputusan-keputusan Yang juga Berdiri Dari Pastor Filip Banyak banget Digembleng Juga kuat-unquat gitu Kenapa akhirnya Pada saat itu Seeking untuk mencari Papa Rohani Karena kayak Lu udah Hidup lu udah kosong aja Mel Waktu itu tuh Gue ngerasa kayak kosong gitu Kayak gue ngerasa Kok kayaknya Gue gak mencari Mencari Apa sih Kayak mencari Pembimbing Rohani Bukan Gue gak Kit gue itu Bertemu dengan Kok Filip itu Gak Sengaja Karena Tuhan Sebenernya Jadi Kok Filip itu Dateng ke Belakang panggung Gue lagi nge-MC Dia mau doain kan Iya Dia doain gue Emang udah kenal koko? Gak kenal Gak kenal Jadi koko nge-MC nih? Dia gue nge-MC Di kawinan Lu kenal gak apa koko Filip? Gak kenal Gak kenal Gak kenal Gak kenal Dia tau aja Cuma tau-tau aja Tapi dia itu Waktu itu Jadi Kan kalau di kawinan kan Suka ada yang Pendeta yang akan Doain buat makan gitu kan Nah dia cuma Dia dateng untuk itu Gitu Terus Terus yaudah Gue turun Sebelum Hampir-hampir mau selesai Itu dia nyamperin gue Dia bilang Iya roh kudus Menuntun saya Untuk mendoakan kamu Mau gak kamu didoain Emang tapi saat itu Lu lagi ngerasa empty Kosong Jadi Beberapa hari sebelumnya itu Gue sempat bilang sama Tuhan Tuhan Kok kayaknya gue jauh dari Tuhan ya Kenapa ya gitu Udah Tiba-tiba 2015 Didoain sama aku Tapi dari situ Udah gak ada perubahan apapun Di dalam hidup gue Menurut gue nih ya Menurut gue pribadi ya Menurut gue pribadi Gak ada perubahan apapun Taunya Tuhan itu Kayak Merubah lo itu dari dalam Jadi gue itu kayak Di Kayak bangunan Fondasinya Diberesin lagi Apa contohnya Contohnya kayak hidup gue Hidup gue misalnya Gue dulu orangnya Bukan orang yang Suka baca firman Ya kamu kan menurut Kecil Kristen Kristen Kayaknya gak yang benar-benar Seperti sekarang kan Iya Jadi Ya karena gue Gue sering lah Gue pernah ngomong Gue cerita sama Daniel Waktu itu yang Pengalaman gue Gue denger suara Tuhan Sendiri itu Nah Dari situ Dari gue denger suara Tuhan itu Gue ngerasa Itu yang merubah gue Merubah Merubah Apa ya Kayak experience Kayak Kayak kedekatan gue sama Tuhan Dulu itu gue cuma kayak ngerasa bahwa Oh iya Gue adalah Kristen Tapi gue gak tau Tuhan tuh kayak gimana Kayak lo Lo berteman Tapi lo gak deket Iya Cuma sekedar Satu berlalu Sehai doang Tapi gak tau dalam dalamnya Lo gak tau Misalnya lo ditanyain Oh iya si Melani Makanan gue sukanya apa Lo gak tau apa So what was the voice Suara itu ngomongnya apa Suara itu Suaranya ngomongnya Aku tidak mengenalmu That voice said that He doesn't know you Iya Itu very loud Itu bener-bener Lo kayak Kayak denger itu tuh Kayak begini nih Aku tidak mengenalmu Lagi tidur Gue lagi tidur Jempat pagi Gue kebangun Jrek Gue lagi Bangun tidur Gue langsung duduk Duduk Jadi gue bukan kayak orang Kayak gini-gini Enggak Gue udah duduk Gue denger suara itu Tapi emang lagi galau Enggak Gak ada apa-apa Itu sehat Udah lama 2007 Ini kejadiannya itu 2000 Natalan 2016 Setahun Jadi setahun setelah Ko Philip doain kamu Baru kok kok denger suara itu Setelah itu Mulai dekat sama Ko Philip Mencari dan punya Dan terus gue nanya dong Akhirnya gue nanya dong Ini Kok ini apa maksudnya Bukan cuma sama Ko Philip Gue nanya sama semua pendeta Yang gue ketemuin Gue bilang Sampai gue ikut kelas doa Segala-gala Gue pengen tau Bagaimana denger suara Tuhan Itu kayak gimana sih Gitu ya Udah Tapi lu gak bakal dapat jawabannya Kecuali dari Tuhan sendiri Akhirnya gue baca Alkitab Jadi Intinya adalah Kalau lu mau hidup Lu harus Kenal dulu Tuhannya Nah cara berkenan dengan Tuhan kan Ya lu harus Baca firmannya Karena firmannya itu adalah Dia sendiri Gitu Jadi lu harus Baca sendiri gitu Jadi lu alamin sendiri Bergaul Ngobrol sendiri sama Tuhan Akhirnya yaudah Akhirnya gue dapet Jawabannya itu dari Instagram Hah? Dari Instagram Kok Instagram maksudnya? Jadi lewat Instagram itu kan suka ada kata-kata quotes-quotes Alkitab gitu kan ya Terus akhirnya gue baca Satu ayat yang bikin gue jadi kayak Tuhan udah kenal gue Tulisannya Di dalam kasih yang sempurna Tidak ada ketakutan Jadi you base your relationship Bukan lagi dari perasaan takut Tapi Karena Mengasihi Tuhan Iya Karena kasih Tuhan tuh udah sempurna buat lu Jadi lu Lu gak usah takut lagi gitu Karena dulu kok-kok banyak ketakutan Ketakutan gue tuh cuma mati Kalau mati Gue pasti masuk neraka Gue takutnya itu Jadi isinya Otak gue tuh neraka Jadi gue Di saat itu juga Gak tau kenapa Isi eksplor gue tuh Banyakan tentang neraka Termasuk gue lagi buka Youtube tuh kayak Kan sering ada Neraka tuh kayak gimana Orang-orang Itu Itu isinya eksplornya begitu Sekarang masih takut meninggal gak? Enggak Anytime Kalau emang Tuhan Ngijinin Tapi memang Tuhan Jadi gue ngerasa bahwa Tuhan udah nyiapin semuanya gitu Jadi kalau lu udah kenal Tuhan Kalau lu udah kenal tau Tuhan Lu gak usah takut lagi Tidak ada perasaan takut itu lagi Takutnya tuh udah Udah Bukannya takut jadinya Jadi lu lebih Admire Him gitu Jadi lu Udah dikasih semuanya sama Tuhan Wow Ko Untuk menutup obrolan kita Anyway thank you Thank you very much Ko untuk sharing Perjalanan ups and downs Spiritual journeynya Dan juga Dalam karir yang Tidak selalu mudah Sebagai seorang entertainer Untuk orang-orang yang Sedang berada di Persimpangan jalan Misalnya trying to make decision Untuk meninggalkan kehidupan yang lama Misalnya Pergaulan atau berteman Atau pekerjaan yang Tadi Koko bilang Gue udah gak mau lagi Melakukan pekerjaan Walaupun uangnya gini Tapi kalau gak sesuai dengan firman Any kind of decision Tapi lu ada dalam persimpangan Dan you feel it's just hard gitu Untuk bisa mendapatkan Gua mau kemana nih Mau terus ke kanan Apa gue mau balik lagi ke kiri Nih gitu Dan untuk bisa firm dengan keputusan itu Kalau gue bilang pokoknya Priority Tadi gue baru Baru aja gue denger Firmannya Tentang priority Dan tentang Mendingan lu mengejar Sesuatu yang kekal Daripada lu mengejar Sesuatu yang Yang cuma ada Di dunia ini doang Jadi Yang kekal itu Cuma ada Tuhan Jadi Mendingan lu kejar Sesuatu yang Yang Tuhan mau Bukan lu mau Karena lu bekerja Buat Tuhan Jadi kalau Even itu pekerjaan Gue berani jamin Pekerjaan itu Sesuatu yang Tidak diberkati Tuhan Sesuatu yang Gak di Gak ada Tuhan disitu Itu pasti akan Gak bakal lama And it's not gonna bring you peace and joy Buat apa Jadi mendingan Lu pake sesuatu yang 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 lu kerja Tapi lu bisa enjoy Memang itu Tuhan Udah ada disitu Bersama-sama dengan lu So Eric Chandra Are you happy now with your career With your marriage Oh ya Very happy With your friends With my friends Gue mikir sih Teman-teman gue yang kayak gini-gini Gue agak berpikir gitu ya Menarik balik Ke arah sesat ya Teman-temannya Bukan masalah ini ya Teman-temannya kayak Eh podcast-an yuk Kan kita sebagai sahabat ya Tolong podcast-an yuk Tiba-tiba udah jam 3 Dimana Mel Masih di jalan Minta gue Baik untuk menutup vlog kita Mungkin kok bisa doang berkat ya Berkat jangan dicari Jangan dicari Kalau kita kejar Tuhan Pasti berkatnya ikut menyusul Betul Pokoknya kan selama Selama kita dekat sama Tuhan Selama kita Gak berbuat Calah Yaitu Pasti Tuhan akan ngasihin semuanya Iya I remember A year ago Setahun yang lalu On my birthday Itu Gue lagi jauh-jauh Nama Tyson Dan kokok tuh One of my Semua mendoakan Pasti teman-teman geng Menteri ceria gue And they were there On my birthday Kokok juga tuh Terus gue inget banget Kita lagi makan malam Terus gue keluar And then kokok bilang Mel Boleh gak kok berdua Buat Melani Gitu kan Dan kokok doain gue Iya kan Oh ini ala-ala kok Philipp ya Nyamperin gue Nyamperin gue Nyamperin gue Kokok doain kamu Ini-ini segala macam Dan setelah itu Gak ada apa-apa yang terjadi Karena Tuhan Berproses dari dalam Dari dalam Saudara-saudara Amen Jadi tidak ada Tidak ada prosesnya Karena instan guys Bukan karena doa gue Tapi kan karena Karena lo sendiri Betul Punya hubungan sama Tuhan Jadi sebenarnya doa itu Cuma jembatan Mengalami Tuhan sendiri Iya Gitu kan Percuma kalau lo Lo dateng ke pendeta semuanya Misalnya lo pendeta lo Bagus-bagus Lo ngerasa Oh nih pendeta udah sering ke Mancanegara gitu Percuma Lo mau didoain begitu Juga percuma Kalau lo sendiri Gak punya hubungannya Sama Tuhan Karena yang ngasih kan Tuhan Kok gue jadi berasal Demarin Bapak gue ya Iya Thank you ya kok Sukses Tuhan berkati Amin Ditunggu selalu 8.30 Jam 7 Jam 7 Jam tayang Edric Chandra Jam 7 Jangan lupa Akunnya Edric Chandra Di report SSPM ya Hehehe Coya Kan gue ngapa-ngapain Oh iya iya Jangan lupa Gue udah banyak duit Lumayan Produk-produk gede Jadi Pat go ya Ya lumayan ya Thank you guys for watching Semoga ada good value Yang bisa didapetin Dari obrolan bersama Dengan Edric Chandra Thanks guys Mwah Mwah B cór-1 B cór-1 B cór-1